Pasca kecelakaan maut bus di ruas tol Cipularang dan Cicalengka, petugas kepolisian menemeriksa atau ram cek bus di ruas tol Purbalenyi, Kami Siang. Sejumlah bus kedapatan tengah membawa penumpang dalam kondisi tidak layak karena ada kerusakan di bagian mesin, ban gundul, hingga rem kurang berfungsi. Ram cek juga dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang cukup tinggi di ruas calan tol. Satu persatu bus penumpang umum dihentikan sekaligus dirazia aparat kepolisian di res area kilometer 125 ruas tol Purbalenyi, Kota Cimahi. Bus yang melintasi ruas tol ini diperiksa aparat pada bagian ban, rem, hingga dokumentasi surat pengemudi. Hasil rang cek, sejumlah bus membawa penumpang dalam kondisi tidak layak. Selain ditemukan kerusakan mesin, bus juga dalam kondisi ban gundul, rem kurang berfungsi, hingga tidak dilengkapi mur baut. Temuan ini sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ram cek dilakukan aparat kepolisian sebagai antisipasi terulangnya kecelakaan yang melibatkan bus. Pemeriksaan dilakukan berkala oleh petugas. Diharapkan pemeriksaan bisa mengurangi angka kecelakaan di ruas tol. Pengemudi yang melanggar hanya diberikan peringatan keras dan ditilang di tempat. Sedangkan bus tersebut tetap diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Selain di Cipularang, angka kecelakaan di ruas tol Purbalonyi hingga akhir tahun 2018 cukup tinggi. Hingga akhir 2018, tercatat ada 400 kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol Purbalonyi yang masuk wilayah hukum Pores Cimahi dari kilometer 100 hingga kilometer 131. Dari jumlah tersebut, total 80 orang meninggal dunia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV